Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Monsinyur Michael Kosmas Angkur, Rayakan 28 Tahun Episkopal Monsinyur Michael Kosmas Angkur OFN didampingi Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat PR dan Uskup Bogor, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFN disambut oleh Umat Katolik Stasi Santa Maria Bunda Segala Bangsa Lewur Kecamatan Kewus, Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat 14 Juli 2023 Monsinyur Michael Angkur merayakan 28 Tahun Tahbisan Uskup, 56 Tahun Tahbisan Imamat dan 65 Tahun sebagai Biarawan Pransiskan atau OFM Ia sangat yakin bahwa Uskup Emeritus Monsinyur Michael Kosmas Angkur OFN adalah imam yang benar yang telah bekerja bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan Ia adalah figur imam yang tahu diri, memandang imamat lebih dari sebuah panggilan bukan sebagai sebuah proud atau kebanggaan Terkait dengan perannya sebagai mentor, bagi Monsinyur Sipri dibuktikan dalam hal kecil Monsinyur Sipri sering memberikan kesempatan untuk melakukan apa saja di wilayah Keuskupan Ruteng Namun, Monsinyur Michael tetap rendah hati memberikan kepada dirinya dalam melakukan apapun di wilayah kerja pastoral Keuskupan Ruteng Sementara itu, Monsinyur Michael dalam kesempatan yang sama menyampaikan pesan bahwa selama 62 Tahun sebagai Biarawan Pransiskan, 56 Tahun sebagai Imam, dan 28 Tahun sebagai Uskup hanya mengangkat satu catatan penting Catatan itu terkait dengan jalan kehidupannya membiara dan pada akhirnya menjadi Uskup Ia sangat mengagumi karya Allah pada dirinya dan menganggap pengalaman hidupnya dipercayakan Tata Suci Vatikan menjadi seorang Uskup adalah mukjizat dari Tuhan Perayaan Misa Episkopal yang dihadiri tiga orang Uskup menjadi pengalaman bersejarah bagi Stasi Lewur karena belum pernah terjadi sebelumnya Umat Stasi Lewur pantas merayakan momen ini mengingat usia Monsinyur Michael tidak muda lagi dan belum tentu di masa depan akan ada figur Uskup yang lahir kembali dari rahim lembah Lewur seperti beliau Syukuran diakhiri dengan resepsi sederhana di lapangan SDK Lewur Para undangan disuguhi pula dengan berbagai acara hiburan Setelah acara hiburan selesai, para Uskup dan tamu undangan satu persatu meninggalkan kampung Lewur Beberapa warga kampung berdiri di depan rumah masing-masing seraya melambaikan salam perpisahan Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com Sekian video kali ini Jika kamu suka jangan lupa like dan share Dan jika kamu suka konten-konten seputar Katolik Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa Jangan lupa like dan share